assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back teman teman semuanya kembali lagi bersama saya Hasan Basri di youtube channel si sharing ilmu baik pada kesempatan kali ini di pertemuan kali ini kita akan coba membuat sebuah animasi animasi pembukaan menggunakan microsoft powerpoint jadi kita coba belajar microsoft powerpoint ya teman teman silahkan teman teman dibuatkan dulu untuk dibuka untuk satu filenya kalau teman teman tidak tahu cara bukanya teman teman bisa di klik window start nya kemudian teman teman tinggal pilih disini powerpoint lalu teman teman juga bisa menggunakan pencarian dengan cara ketik saja powerpoint maka dia akan langsung menuju ke powerpoint itu sendiri untuk filenya sudah saya yang ini sudah saya siapkan file powerpoint nya bagi teman teman yang belum silahkan disap dulu filenya agar nanti pada saat kita melaksanakan atau menggunakan powerpoint ini pada saat kita close kita tidak lupa untuk menyimpannya seperti itu agar tidak hilang filenya seperti itu pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat sebuah animasi animasi di powerpoint sebenarnya kita belajar animasi-animasi dasar terlebih dahulu disini sebenarnya banyak ya untuk menunya disini ada menu file untuk penyimpanan kemudian ada juga insert untuk menambahkan baik itu menambahkan gambar nanti pun kita akan belajar menambahkan audio ataupun video kemudian kita pun nanti akan menambahkan desain transisi animasi slide show sampai review dan view seperti itu baik disini kita akan mencoba yang pertama di pertemuan pertama ini pertama kita coba menggunakan tombol insert ya disini menu insert maksudnya menu insert tool insert disini kemudian kita menggunakan shape kemudian kita pilih yang berbentuk oval seperti ini nah kita buat seperti ini ya kita buat seperti ini nah kemudian disini sebenarnya ada beberapa poin penting dalam kita membuat shape jadi kadang kita membuat shape seperti ini kemudian kita menarik ke sebelah kiri ya sebenarnya kita tujuannya untuk bentuknya dalam bentuk oval ya seperti itu namun kadang tidak sesuai dengan yang apa kita harapkan kita menariknya seperti ini misalkan kita menggunakan shape nya itu misalkan kurang besar nah kesalahan yang biasa dilakukan yaitu menarik dari kanan atau dari sebelah kiri akhirnya dia tidak berbentuk sama seperti yang diharapkan oleh kita seperti itu kemudian bagaimana caranya caranya yang pertama itu kita bisa menambahkan shape seperti ini kemudian kita juga bisa menggunakan tombol shape tekan tombol shape kemudian tahan tombol shape nya kemudian lepas baru kita lepas shape nya seperti itu ya kita akan membuat 3 sebanyak 3 ya silahkan nanti kita coba buat 3 yang pertama kita buat seperti ini kemudian kita kasih warna misalkan warnanya silahkan dipilih ya disini ya di shape style nya saya misalkan kasih warna hijau kemudian yang selanjutnya kita akan coba tambahkan tambahkan text disini ya kita tambahkan dengan cara klik kanan klik kanan ya klik kanan kemudian edit text nah di text kita tambahkan misalkan disini angka 1 seperti ini angka 1 seperti ini kemudian agar lebih terlihat lebih besar kita tambahkan font size nya disini bisa menggunakan pilihan disini ataupun misalkan kita secara otomatis disini klik nah seperti ini ya kita bisa menambahkan secara seperti ini ataupun kalau mengurangi berarti sebelah kirinya ya seperti ini font nya seperti ini nah misalkan saya kasih 1 6 6 seperti ini kemudian saya kasih rata tengah kalau sudah seperti ini kita akan membuat sebanyak 3 sebenarnya sebanyak 3 kita taruh dulu sebelah sini kemudian kita tambahkan shape nya kita samakan saja ya ukurannya ya sama kan kita tarik dengan menggunakan tombol shape tarik ke bawah kita coba ukur apakah sudah sama kurang sedikit ya dia sudah sama kalau sudah kita coba tambah atau kita edit text nya bisa kasih angka 2 seperti ini kemudian kita coba tambahkan font size nya font size nya kita samakan seperti yang pertama 166 seperti ini kemudian kita buat satu lagi ya kita buat satu lagi shape kemudian kita coba buat satu lagi nah kita coba tarik coba sama oh iya sudah sama ya kemudian yang ketiga ini kita kasih warnanya misalkan saya kasih warna orange seperti ini kemudian saya coba klik kanan kita klik kanan edit text kemudian kasih angka 3 seperti ini setelah itu baru kita tambahkan font size nya menjadi 166 nah 166 seperti ini baik kalau sudah jadi seperti ini nah selanjutnya saya akan coba menambahkan sebuah animasi jadi nanti kita coba tambahkan animasi di masing-masing masing-masing shape ini ya yang pertama kita coba tambahkan animasi di shape yang ketiga kita tambahkan di animasi sini animasi kemudian saya pilih animasinya well seperti ini nah sudah kalau sudah dikasih animasi seperti ini yang point ketiga atau shape yang ketiga di klik kanan di animasi pan nya ya animasi pan nya di klik kanan kalau misalkan hilang misalkan seperti ini ya kondisinya hilang ya teman-teman tinggal di klik saja seperti ini ya sebentar klik seperti ini wah ini kehapus ya kita tambahkan animasi nya dulu kemudian kita kasih animasi nya itu well kalau sudah seperti ini kemudian di klik nih di atas animasi pan nya nah animasi pan kemudian di klik kemudian kita menggunakan start after previous kita play form sudah seperti ini yang kedua kita tambahkan disini ya masih di shape ketiga kita tambahkan animasi nya jadi satu shape ini bisa apa namanya satu atau dua animasi ya kita tambahkan satu animasi transisi animasi animasi nya ya animasi nya kita dengan cara add animasi nah yang kedua kita coba tambahkan di shape here ya shape here kita klik seperti ini kalau sudah kita klik kemudian after previous nah kita coba play form seperti ini nah play form nya misalkan dari atas kemudian klik ya kemudian yang selanjutnya kita akan menambahkan yang ke kedua ya tentunya yang kedua ya jadi kita nanti akan coba yang selanjutnya untuk yang kedua tiga jadi yang ini yang kedua kita coba sama seperti yang tadi nah kalau yang tadi ini kita sudah menggunakan after previous juga disini pun sama lakukan hal yang sama cara kita pilih dulu yang pertama well sudah jangan lupa kemudian kita start after previous selanjutnya disini kita tambahkan dengan add animasi di shape kedua masih di shape kedua kemudian kita tambahkan di shape ya seperti ini nah jangan lupa di klik kanan kemudian start after previous kemudian yang selanjutnya kita coba play dulu ya kita coba play dulu ya misalnya kita play all nah ini tiga kemudian dua nah yang selanjutnya berarti yang shape yang pertama ini kita kasih sama seperti yang tadi untuk animasinya well kemudian jangan lupa untuk start after previousnya kita playformnya kita menggunakan start after previousnya dia biar sero otomatik kalau sudah kita tambahkan juga disini yaitu add animasi add animasi kemudian kita tambahkan di shape seperti ini oke kalau sudah seperti ini jangan lupa di start after previous nah kalau sudah seperti ini kita coba gunakan animasi ini dengan cara kita tumpuk ya kita tumpuk kemudian kita tumpuk seperti ini hasilnya bagaimana kita langsung play form saja seperti ini ya hasilnya jadi hasilnya seperti ini jadi kita hitungan waktunya seperti itu kalau kalau misalkan mau ditambahkan lagi ya tentunya silahkan saja kalau misalkan di belakangnya ternyata kita kasih nomor undian misalkan 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 diberikan misalkan dikasih teks misalkan selamat datang misalkan seperti ini misalkan ya misalkan diberikan teks selamat datang selamat datang nah misalkan diberikan teks seperti ini nanti jadi ada di belakang ini jadi biar pesannya itu terlihat bahwa di belakang 321 itu ada apa sebenarnya seperti itu sebenarnya ini hanya untuk opening saja ya misalkan saya teksnya seperti ini saya tambahkan seperti ini kemudian kalau kita lihat nah dia kan ada di atas ya mungkin kalau misalkan kita tumpuk seperti ini dia tetap di atas kita coba disini kita klik kanan kemudian bring to kita klik kanan kemudian bring to font ya sebentar ya kita coba dulu kita coba biar dia posisinya itu ada di belakang kita coba teksnya mana ya teksnya kemudian dia belum juga sebentar kita coba misalkan menggunakan send to back nah send to back ya kita menggunakan send to back jadi teksnya itu ada di belakang kita coba tutup kembali seperti ini kemudian kita tutup nah kemudian kita play dan kita coba play oh dia ada di ini ya ternyata dia malah ada di depan nah seharusnya bagaimana caranya dia ada tetap di belakang ya jadi kita harus setting kembali berarti kalau seperti itu kita harus setting kembali bahwa dia muncul yang ini nih yang ini tuh muncul pada saat kita kasih transisi juga kita kasih animasi kemudian animasinya itu kalau yang ini kita tinggal menggunakan coba kita zoom nah kita zoom selamat datang misalkan seperti ini ya kemudian kita coba tambahkan start after previous nah seperti ini coba kemudian kita tutup seperti ini kemudian kita tutup seperti ini lalu kita play nah mungkin seperti ini ya logikanya ya ya teman-teman bagaimana ya mungkin simple saja untuk membuat misalkan pembukaan di animasi pertama bisa menggunakan apa namanya shape seperti ini ataupun misalkan kita ya sekreasi mungkin yang penting kita bisa menggunakan animasi itu sesuai dengan tempatnya misalkan saya contohkan satu lagi misalkan saya buatkan satu contoh disini text kosong seperti ini kemudian saya coba tambahkan shape kemudian saya coba disini tambahkan shape seperti ini nah kemudian saya coba tambahkan disini animasinya itu play in ya misalkan eh tidak saya tidak menggunakan play in saya coba tambahkan sebentar saya coba tambahkan shape nya itu misalkan seperti ini kemudian saya coba tambahkan animasinya itu menggunakan saya coba gunakan line ya saya coba gunakan line nah jadi nanti saya coba gunakan line jadi dari atas ke bawah seperti itu coba tarik ke bawah misalkan seperti ini ya nah ini untuk apa namanya untuk garis ini jadi bisa menyesuaikan misalkan di klik nah dia menyesuaikan dengan ukuran kalau misalkan disini belum terlihat rapi kita bisa rapikan terlebih dahulu misalkan untuk play in nya ada di perbesar misalkan di sebelah sini misalkan seperti ini kita coba play nah bisa seperti ini kemudian kita juga bisa menambahkan misalkan disini menambahkan kalimat misalkan kita tambahkan text misalkan assalamualaikum sebentar ya coba saya coba insert kemudian saya tambahkan textbox assalamualaikum misalkan misalkan saya kasih give smile seperti ini nah misalkan assalamualaikum seperti ini kemudian saya coba fontnya saya perbesar seperti ini kemudian untuk posisinya agar dia posisinya itu ada di belakang layar kita juga bisa menggunakan tinggal di klik kanan saja kemudian send to back nah misalkan seperti ini kita coba play nah seperti itu ya assalamualaikum ini bisa kita gunakan jadi animasi animasi seperti ini bisa kita gunakan untuk membuat sebuah powerpoint di pembukaan seperti itu dan ini saya coba tadi animasinya ini saya ganti menjadi start after previous jadi yang terakhir dari saya mungkin seperti ini dulu jadi kita nanti coba belajar seperti ini dulu jadi dia secara otomatis dia juga bisa kita membuat animasi menggunakan shape secara sederhana tapi ya tadi kita harus sesuai dengan animasi yang kita butuhkannya seperti apa seperti itu mungkin itu saja dari saya terima kasih jangan lupa teman-teman share videonya kemudian like dan komen jika teman-teman ada pertanyaan teman-teman pun silahkan yang baru gabung teman-teman subscribe youtube channel ini terima kasih dari saya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh